Intro Halo teman teman semua kembali lagi di channel youtube mikrotik indonesia Nah kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara melakukan forwarding untuk kebutuhan remote router yang memang sudah jarak jauh jadi nanti antar routernya kita akan menggunakan yang namanya VPN Nah bagaimana penjelasannya simak video kali ini sampai selesai dan jangan lupa teman teman untuk subscribe channel youtube mikrotik indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Intro pada sebuah jaringan IP public biasanya akan sangat penting terutama nanti kita gunakan untuk remote dari jaringan public ataupun bisa juga kita gunakan untuk forwarding ataupun menggunakan VPN nah apa yang harus dilakukan kalau ternyata Anda punya dua kantor tetapi hanya satu kantor saja yang memiliki IP public nah bagaimana caranya agar IP public di satu kantor ini bisa digunakan di beberapa router yang lain yang memang sudah berjauhan nah sebagai contoh kasus nanti saya akan menggunakan dua router yang ini kondisinya sudah berbeda side misal yang satu di kantor utama ada di Jakarta yang satu ada di kantor cabang di Yogyakarta nah IP publicnya ini ada di kantor Jakarta saja nah nanti kita akan coba bagaimana IP public yang ada di kantor Jakarta ini bisa kita gunakan untuk remote router yang ada di Yogyakarta terutama nanti saat teman-teman sedang keluar kota nih misal posisinya sedang di Bandung, di cafe, atau mungkin di rumah Anda tetap bisa remote dua router ini secara terpisah yaitu kantor utama dan juga kantor cabang nah syarat utama yang harus dilakukan adalah kedua side ini harus terkoneksi secara VPN terlebih dahulu jadi dari kantor cabang karena IP publicnya hanya ada di kantor pusat saja berarti kantor cabang ini sebagai klien yang akan dial ke kantor cabang boleh menggunakan VPN apapun Anda bisa menggunakan PPTP, menggunakan STP, L2TP, atau OpenVPN bagi teman-teman yang masih belum tahu cara melakukan VPN antar router pada MikroTik nanti bisa langsung cek aja videonya di kolom deskripsi di bawah nah untuk yang pertama saya akan coba cek terlebih dahulu untuk di kantor pusat apakah sudah ada koneksi STP menuju ke kantor cabang disini saya coba cek sudah ada yaitu dari kantor cabang atau STP cabang dan IP nya itu adalah menggunakan 10.1.1.1 dan 10.1.1.2 nah untuk topologinya seperti apa topologinya nanti IP public yang akan saya gunakan ini anggap saja IP public ya IP public yang akan saya gunakan di router utama yaitu adalah 192.168.73.225 jadi ini yang nanti akan kita gunakan untuk remote router utama dan juga kita akan gunakan juga untuk remote ke kantor cabang via VPN yaitu dalam kasus ini saya pakai VPN SSDP nah cara konfigurasinya gimana ini sebenarnya hampir sama seperti konfigurasi port forwarding yang mungkin teman-teman sudah pelajari ya mayoritas biasanya port forwardingnya hanya untuk jaringan lokal saja nah ini kita akan coba lewat VPN apakah ada perbedaan atau tidak pembuatan rulenya yaitu saya bisa masuk ke menu IP firewall NAT nanti saya klik tanda plus seperti biasa chain nya akan saya gunakan destination NAT dengan destination address nya yaitu adalah IP public yang saya miliki yaitu 192.168.7.3.225 protokolnya biasa yaitu adalah TCP nah karena port 8291 nya nanti akan kita gunakan untuk remote router pusat ini sendiri maka kita akan ubah destination port nya menjadi 8292 jadi 8291 nanti akan digunakan untuk remote router kantor pusat sedangkan yang 8292 kita akan gunakan untuk remote router kantor cabang action nya akan saya destination NAT juga nah ini yang sangat penting yaitu adalah 2 address nya 2 address ini nanti silakan isikan IP yang didapatkan oleh kantor cabang terutama adalah IP VPN nya yaitu 10.1.1.1.2 to port nya kita akan gunakan 8291 seperti ini jadi secara garis besar ini pembacaannya adalah kalau ada client yang ingin akses menuju ke 73.2.2.5 destination port nya adalah 8292 maka akan dibelokkan ke IP VPN jadi diarahkan ke router kantor cabang nah kalau saya coba dari jaringan public misal saya connect ke jaringan public lalu saya coba remote menggunakan IP tersebut tadi adalah 73.2.2.5 kalau dia itu standar yaitu adalah port 8291 maka bisa langsung buka router utama atau router pusat sedangkan kalau saya coba disconnect lalu saya ganti port 8292 secara teori seharusnya sudah bisa terkoneksi tetapi kenapa kok tidak bisa terkoneksi jika konfigurasi firewall sudah benar ternyata ada hal yang menyebabkan forwardingnya itu tidak berjalan alasannya apa adalah sebenarnya forwarding ini kan chainnya menggunakan destination NAT jadi saat nanti laptop yang ada di cafe atau di rumah itu mengakses menuju ke router utama atau kantor pusat maka biasanya source nya ini adalah IP public dari laptop tujuannya itu adalah IP public dari router atau router utama nah karena di router utama ini ada yang namanya forwarding NAT maka nanti paketnya itu akan diarahkan ke kantor cabang dan yang akan diganti itu hanya destination address nya saja jadi saat traffic menuju ke kantor cabang source nya itu tetap IP public dari laptop destination nya diubah menjadi 10.1.1.2 jadi saat diarahkan dia akan sampai menuju ke kantor cabang nah ingat traffic pasti akan ada yang namanya request dan respon saat nanti sudah diterima oleh kantor cabang berarti kan dia akan respon nah respon nya berarti dia harus menuju ke IP public dari laptop IP public dari laptop yang melakukan request nah dalam tabel routing nya kantor cabang itu ternyata tidak dikenal ini IP public nya berarti dia akan menggunakan yang namanya default gateway dan otomatis karena default gateway nya dia punya internet sendiri maka dia akan arahkan ke ISP nah ini adalah traffic forwarding kalau ternyata Anda menggunakan yang namanya VPN jadi arahnya seperti itu nah solusinya seperti apa? nah solusinya ini yang penting yaitu di kantor pusat ini saya coba connect lagi ke kantor pusat kita bisa tambahkan satu rule lagi yaitu yang namanya adalah chain source nut dengan action masquerade nah out interface nya kita akan ganti menjadi yang namanya SSTP cabang jadi kita bikin dua masquerade satu untuk yang mengarah ke internet satu untuk yang mengarah ke kantor cabang nah efek nya seperti apa? efek nya jadi nanti kalau kita coba apply lalu kita coba buka winbox lagi dengan pot nya adalah 8292 sorry sorry tadi belum saya ubah action nya menjadi masquerade seperti ini out interface nya adalah out interface SSTP cabang lalu saya coba buka winbox lagi dengan pot nya adalah 8292 maka seharusnya router cabang sudah bisa di-remote jadi ini dua router yang berbeda yang satu adalah RB951 yang satu adalah RB750 nah kenapa bisa seperti itu? jadi saya menambahkan yang namanya masquerade agar nanti saat laptop yang ada di jaringan public itu akses ke IP public dari router utama yang diganti itu bukan hanya destination address nya saja tetapi dia akan mengganti juga yang namanya source address nya jadi yang diganti bukan hanya destination address nya tetapi yang diganti akan sekaligus source address nya jadi awalnya laptop dia akan masuk ke router utama source address nya adalah IP public yang akses tujuannya adalah 192.168.73.225 saat diberikan menuju ke kantor cabang source dan destination nya ini akan diganti semua yaitu source nya nanti akan menjadi 10.1.1.1 karena out interface SSTP lalu destination nya pasti akan menjadi 10.1.1.2 sampai di router cabang nah di router cabang ini respon nya karena terdeteksi nya yang request adalah 10.1.1.1 dan itu dia kenali maka dia bisa kembalikan traffic nya kembali menuju ke SSTP jadi berbeda dengan kasus yang pertama kalau kasus yang pertama karena source nya itu terdeteksi adalah IP public laptop maka saat di respon dia akan pasti melewati internet dia sendiri tapi kalau kasus yang kedua karena terdeteksi nya adalah yang request 10.1.1.1 maka dia akan kembalikan ke jalur VPN lagi baru nanti dari router utama itu akan diarahkan menuju ke laptop yang ada di jaringan publik nah ini mungkin bisa jadi sedikit gambaran bagi teman-teman yang menerapkan forwarding VPN terutama kalau anda memiliki banyak router tetapi keterbatasan dalam IP public nah ini mungkin hanya sebatas untuk melakukan remote router perangkat mikrotik tetapi bisa juga nanti penggunaannya bermacam-macam misal anda IP public nya ada di kantor utama tetapi anda pengen remote printer yang ada di kantor cabang nah ini bisa juga nanti dilakukan selama antar kantor ini sudah terkoneksi menggunakan VPN dan tentunya kedua kantor nanti juga sudah melakukan yang namanya static routing agar kedua jaringan lokal itu terkoneksi dengan baik nah sekarang pertanyaannya nih bagi teman-teman kalau ternyata saya punya beberapa VPN dalam satu router jadi ada beberapa kantor cabang yang terkoneksi dalam satu router utama kira-kira penambahan rule source nut nya itu seperti apa apakah kita tambahkan satu persatu atau ada cara lebih efisien atau efektif lagi misal dibikin hanya satu rule saja bagi yang tahu jawabannya nanti bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar di bawah nah terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa teman-teman untuk melakukan pembelian perangkat di website citraweb.com atau bisa juga melalui marketplace kami ada beberapa opsi bisa via tokopedia atau shopee atau lazada dan sebagainya nanti bisa langsung cari saja toko citraweb jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube mikrotik indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video update mengenai fitur-fitur mikrotik seperti ini jangan lupa like dan share juga agar teman-teman yang lain juga semakin luas wawasannya terutama pada tips dan trik mikrotik terbaru terima kasih banyak sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya saya Rifqi pamit undiri sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax